Terima kasih. 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 Melindungi mama? Bukan. Tapi melindungi diri kalian. Atau apa kalian sekarang sudah mulai egois? Terima kasih. 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 Cahaya, aku butuh bantuan kamu, Cahaya. Aduh, sorry banget deh, Kav. Aku lagi males banget ngapa-ngapain. Lagi ngapain. Cahaya, tolongin aku dong. Ini serius, loh. Ini masalah Dante. Apa? Dante? Kavka, kamu tahu sendiri kan gimana aku sama Dante? Nah, Cahaya, jangan begitu dong. Kamu dengar ya? Tadi ada perempuan yang telepon sama saya. Dan dia bilang kalau Pak Dante mau bunuh diri. Kamu serius, Dante mau bunuh diri? Aku serius, Cahaya. Kamu tahu ya, aku sudah mengecek pengenapan Pak Dante. Dia sudah tidak ada di sana. Bahkan dia menitipkan barang-barang ke resepsionis. Tolong bantu aku untuk mencari Pak Dante. Sebelum semuanya terlambat. Oke, oke. Aku akan bantuin kamu mencari Dante, oke? Cahaya. Apa? Ada masalah apa dengan anak Dante? Jangan berusaha untuk menyembunyikan sesuatu dari itu. Ada apa dengan Dante? Tadi, Tadi Kavka barusan nelfon aku. Dia bilang ada cewek nelfon dia dan bilang kalau Dante itu mau bunuh diri, ma. Masya Allah. Ya, makanya sekarang aku pengen bantuin Kavka nyariin Dante, ma. Mama ikut. Ayo, Mama ikut. Emangnya kamu itu siapa? Buat apa kamu ngelakuin ini semua? Buat saya? Emang saya ini siapa? Saya sama sekali gak punya ikatan apa-apa sama kamu. Kamu gak perlu. Peduli sama saya. Saya akan lakukan yang terbaik pada hidup saya. Kamu salah. Seharusnya. Dengan cinta kamu itu, kamu bisa berbuat hal yang positif, Dante. Kamu mau membuat cinta kamu tersenyum. Bangga sama kamu. Bukan bunuh diri. Kamu mau membuat cinta kamu kecewa, Dante. Karena kamu menyanyiakan cinta dari pacar kamu. Kamu denger. Saya gak pernah menyanyiakan cinta. Tapi kamu. Apa kamu pernah ngerasain yang namanya jatuh cinta seperti apa? Kamu akan ngerasain apa yang saya rasain sekarang. Cinta itu positif. Bukan negatif. Cinta itu membuat seseorang kuat. Cinta itu membuat seseorang bertahan dalam menghadapi masalah, Dante. Cinta itu perasaan. Dari dalam hati. Dan cinta itu adalah kekuatan terbesar di dunia ini. Saya percaya. Saya sangat percaya dengan kekuatan cinta. Tapi saya akan melakukan dengan cara saya sendiri. dan ini yang terbaik. Cinta itu bukan emosi. Cinta itu keluar dari dalam hati, Dante. Kalau kamu ingin bunuh diri untuk ketemu dengan cinta kamu, itu adalah kesalahan terbesar dalam hidup kamu. Cinta itu tulus. Cinta itu keluar. Itu apa adanya dalam hati. Dan cinta gak pernah dibuat-buat. Dan seperti yang kamu bilang, saya bertahan untuk menghadapi semuanya itu karga cinta. Tapi sekarang, saya gak punya cinta. Cinta udah pergi. Tapi saya gak tahu cinta itu seperti apa. Yang saya rasai, itu cuma okso, dan gak ada cinta. Selamat tinggal. Kamu gak perlu berdiri saya. Selamat tinggal. Tunggu. Kamu bilang, kalau kamu gak punya alasan lagi untuk bertahan hidup. Sekarang, saya kasih kamu alasan supaya kamu harus bisa bertahan hidup. biarkan saya menjadi cinta kamu. Supaya kamu bisa bertahan hidup. Tunggu. 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 Mawar. Mawar. Kok gak dijawab ya? Kenapa jangan-jangan sesuatu terjadi sama dia? Badi kunci. Mawar. Mawar. Dia pasti menemui laki-laki itu lagi. Sekarang lihat saya, Dante. Lihat di dalam mata saya. Kamu bisa lihat cinta, kan? Kamu bisa lihat cinta kamu, kan? Di dalam mata saya. Buat apa kamu berpura-pura untuk jadi cinta? Buat apa kamu harus berpura-pura jadi seseorang yang bukan diri kamu sendiri. Dan saya tahu rasanya itu sakit. Tapi kenapa kamu lakukan itu semua? Saya melakukan ini untuk kamu. Selagi itu membuat kamu lebih baik. Saya ingin merubah hidup kamu, Dante. Saya tahu ini bukan Dante yang sebenarnya. kamu bukan cinta dan sampai kapanpun kamu bukan cinta. Dante, saya pernah menolong kamu sebelumnya. Dan sekarang saya menolong kamu lagi. Itu semua demi kebaikan kamu, Dante. Kamu tahu Allah mempertemukan kita berdua. Pasti ada alasannya. saya mirip dengan cinta kamu. Allah mengirim saya supaya saya bisa membantu kamu menghilangkan rasa sakit karena ditinggal oleh orang yang paling kamu cintai. sampai kapanpun cinta gak akan pernah kembali karena cinta udah gak ada. Dan kamu bukan cinta. Satu lagi. Kenapa kamu harus berpura-pura jadi cinta? Apa kamu punya perasaan? Saya dan kamu manfaatin situasi itu karena kamu mirip dengan cinta. Kamu harus tahu Allah mengambil cinta dari kehidupan saya dan saya gak sanggup kehilangan cinta terlalu lama. Tolong ngerti perasaan saya. Saya harus satu sama cinta. Dan Allah sama sekali gak peduli sama saya. Kalau kamu mencintai cinta kamu jangan lakuin semua ini, Dante. Lihat mata saya. Lihat di dalam mata saya, Dante. Ada cinta kamu di dalam mata saya, Dante. kamu bukan cinta. Sampai kapanpun kamu gak bisa jadi cinta. Selamat tinggal. Jangan pergi, Dante. Jangan tinggal cinta. Jangan pergi, Dante. Kamu yang perlu pura-pura jadi cinta. Saya bisa merasakan kalau kamu cinta yang bisa bikin saya nakis. Saya bisa merasakan dari peluang kamu. saya bisa melihat itu di mata kamu. Malah. Tapi hati kamu. Kamu cinta. terima kasih. Terima kasih kalau kamu udah mau menjadi cinta. Tidak dari yang ku puja. Tidak dari yang ku puja. Dari mana kamu? Maaf, Pak. Saya ada keperluan tadi. Kamu kan tahu saya sangat khawatir sama kamu. Apalagi malam-malam begini kamu belum pulang. Kalau terjadi sesuatu sama kamu bagaimana? Iya, Pak. Saya salah. Saya nggak bilang sama Bapak. Maaf. Baik. Kali ini saya tidak akan pikir macam-macam sama kamu. Tapi lain kali, kalau kamu mau pergi, kamu harus pakai pengawal. Maaf, Pak. Saya rasa Bapak nggak perlu berbuat seperti itu. Setidak-tidaknya biar saya yang temani. Biar saya merasa tidak khawatir lagi. Pak Dantai apa-apa sih, Pak? Mau bumi berdiri segala, Pak. Bapak putus asa. Tapi jangan begitu dong pacaranya, Pak. Ya. Saya tahu, Pak. Saya sudah melakukan kesalahan besar. Saya sudah kehilangan pegangan hidupan saya, Pak. Saya masalah. Pada saat itu, saya berpikiran sangat pendek. Tapi sekarang sudah berubah, Pak. Saya nggak akan pernah mengulai kesalahan saya. Syukur kalau Pak Dantai bisa bilang seperti ini. Apalagi menemukan pegangan hidup, Pak. dia sudah membantu saya, Pak. Untuk ubah semuanya. Insya Allah semuanya berjalan lancar, Pak. Dia siapa, Pak? Mawar. Mawar? Memangnya ada apa padanti dengan dia? Dalam hidup saya, kekuatan yang paling besar dalam hidup itu adalah cinta, Pak. Tanpa cinta, kita nggak akan bisa melakukan apapun. Tapi saya saya udah kehilangan cinta. Kamu tahu sendiri cinta saya itu berasal dari mana. Saya nggak punya siapa-siapa, Pak. Saya cuma punya cinta yang membuat hidup saya berubah. Tapi semenjak cinta hilang dari kehidupan saya, saya ngerasa kalau hidup saya sama sekali nggak ada artinya, Pak. Saya ngerasa setiap kali saya bangun, cinta itu masih ada. Tapi padahal cinta nggak ada, Pak. Mungkin kamu melihat saya sebagai seorang pengecut yang nggak bisa menerima fakta kalau cinta udah meninggal, Pak. kalau kamu bilang seperti itu, iya. Saya memang seorang pengecut yang mau melahirkan diri dari kenyataan. Tapi sekarang semua ada berubah, Pak. Ini bukan akhir dari segalanya, Pak. ada hati harus tabah. Iya. Saya juga mengharapkan hal yang sama seperti apa yang kamu harapin sekarang, Pak. Ini bukan akhir dari semuanya. Dengan kehadiran mawar sekarang. Saya ngerasa ada sesuatu yang beda, Pak. Saya merasa dia itu mawar, tapi dia punya hati. Hati yang seperti cinta, Pak. Saya merasa kalau cinta cinta hidup lagi, dan saya bisa melihat itu semua di mata mawar, Pak. Saya ngerasa saya mempunyai kekuatan cinta yang baru. Saya ngerasa kalau saya punya harapan baru lagi, Pak. Puas, Papa ngurung aku di sini. Papa tidak punya pilihan lain, Alexa. Kamu yang mulai duluan. Aku harap Papa cepat buat pilihan yang tepat. Aku lihat mawar itu bikin Papa nggak bisa berpikir positif lagi. Papa lihat diri Papa sekarang. Harusnya seorang wanita itu bisa membuat laki-laki jauh lebih baik, Pak. Tapi aku nggak lihat dia diri Papa. Papa malah jadi kayak penjahat yang tegang ngurung anak kandungnya sendiri di sini. Perempuan itu harus cepat-cepat disingkirin, Pak. Dia itu nggak baik. Satria, makan ya. Kamu dari kemarin belum makan, eh? Aku nggak mau makan. Mendingan aku mati aja, Mak. Daripada harus hidup dikurung kayak gini. Kamu nggak salah ngomong gitu, ha? Kamu itu hampir meninggal gara-gara perempuan itu, anak kamel yang jahat itu. Kamu harus jauhi dia, Satria. Mama nggak mau ngeliat hidup kamu dalam bahaya lagi. Jadi Mama pikir tindakan Mama ngurung aku itu udah baik? Hah? Itu sama aja Mama nyakitin aku, Ma. Mama punya niat untuk ngebunuh aku. Cuma caranya aja yang beda. Kamu ngomong apa sih? Ya, emang itulah kenyataannya, Ma. Mama ngurung aku disini kayak tahanan, Mama. Seolah-olah aku pernah ngelakuin sebuah kesalahan yang besar. Padahal, Mama sendiri yang pernah ngelakuin salahan. Ah, udah. Mama nggak mau dengar lagi. Pokoknya sekarang kamu makan. Kamu udah pikirin benar-benar keputusan kamu, ya? Saya pikir itu yang paling baik, Rudy. Saya akan pergi sekarang. Saya akan cari uang. Kamu pergi kemana? Saya akan temui Mawar. Dan saya akan minta sedikit uang dari dia. Kamu nih gila, men. Nggak mungkin lah kamu minta uang sama Mawar. Terus aja, Ruth. Dan saya gila-gila terus. Eh, Ruth. Wajar kan kalau saya masih punya hak atas perusahaan itu? Saya akan bilang ke dia kalau saya masih punya hak atas keuntungan neraca bulan lalu. Walaupun cuma sedikit. Kamu pikirlah apa Mawar tuh mau kasih kamu uang? Nggak mungkin. Eh, Rudy. Lalu kamu sendiri apa? Apa yang akan kamu lakukan? Apa? Kamu mau mati kelaparan? Kamu bilang kamu itu hebat? Briliang! Tapi menghadapi bangkir itu aja kamu udah kelewat. Karena apa? Karena kamu itu nggak terhiti ceroboh dan akhirnya kita kena tipu sama bangkir gedungan itu. Itu bukan kesalahan saya. Kamu tahu nggak? Saya udah bilang sama kamu jangan investasikan semua. Kamu putusin sendiri. Kamu dorong semuanya uang kita. Dan kamu juga yang tanda tangan, kan? Bristi, kamu tahu nggak? Eh, kalau kamu nggak punya jalan keluar, lebih baik kamu menyingkir dari kehidupan saya. Satria. Kamu di mana sih? Atau jangan-jangan sesuatu terjadi sama Satria? Mama sama apa? Mau ke mana? Mama mau ajak Papa jalan-jalan keluar rumah. Kesian dia di kamar terus. Tapi kan Papa belum sembuh. Siapa tahu dengan melihat suasana di luar, mengirip udara segar, Papa jadi cepat sembuh. Yaudah, kalau gitu aku ikut ya. Kalau boleh sih Mama pengen berduaan sama Papa. Udah lama Mama nggak berdua dengan Papa, ya kan? Caca. Caca. Kalau Papa di rumah terus, dia ingat Caca, manggil-manggil Caca. Mudah-mudahan kalau keluar rumah, agak sedikit lupa, dengan Caca. Ya? Caca. Ya, Pak. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Hati-hati ya, Ma. Ya. Caca. Kayaknya aku udah nggak ada artinya buat Mama dan Papa. Apa semua itu karena kita masih merasa kehilangan cinta? Aku nggak akan biarin Mawar ketemu sama Mama. Aku nggak mau. Cinta nyulik Papa aku lagi. Tidak dari yang kubuja. Tidak dari yang kubuja. Alexa. Mau kemana kamu? Apa kamu mau ketemu pacar kamu yang nggak bener itu? Pak, aku udah nggak peduli sama hubungan Papa dan Mawar. Tapi kenapa sih? Papa masih aja usil sama hubungan aku dan Dante. Papa nggak fair. Mulai sekarang mending kita urus aja diri kita masing-masing. Kita nggak usah saling peduli. Apa ibu yakin Bu Siska dan Pak Haryoga pergi ke taman? Tadi sih Mama ngomongnya gitu. Ya tapi aku mana tahu. Mama beneran kesana atau nggak? Saya pikir Bu Siska membawa Pak Haryoga ketemu sama Mawar. Apa maksud kamu? Kenapa kamu ngomong kayak gitu? Merlin. Aku nggak suka kamu ngomong kayak gitu ya. Tapi bisa jadi kan Bu? Kalau emang Mama ketemu sama Mawar, kenapa dia nggak ngomong sama aku? Kenapa dia harus sembunyi-sembunyi? Ya mungkin Bu Siska nggak mau kalau Bu Cahaya itu tahu. Kamu lihat aja Merlin. Aku nggak akan biarin Mawar ketemu sama Mama. Aku nggak mau. Cinta nyulik Papa aku lagi. Ngapain kalian datang ke sini? Aku datang ke sini tidak ada urusannya sama kamu, Kamelia. Aku datang ke sini mau bertemu dengan pemilik perusahaan baru karena dia sudah mengambilnya dari suamiku. Siska, Siska. Begitu ya. Tapi kalau dipikir-pikir, kamu itu memang pantas untuk kunyian masif yang sangat karena suami kamu tak ekois. Tidak seperti saya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Kalau cinta masih hidup, aku mau ngelakuin hal ini buat cinta. Aku sadar kalau aku belum bisa memberi bunga yang terbaik buat cinta. Mungkin itu sebabnya aku selalu sakit setiap kali aku mikirin dia. Aku kehilangan kesempatan untuk bersikap manis. Dan sekarang, karena kamu bersedia menjadi cinta, aku akan menembus apa yang kamu bisa aku berikan terhadap cinta di masalahmu. Dan aku akan memberikannya kepada cinta yang ada di dalam diri kamu, Mawad. Semoga ini bisa membantu aku untuk menerima kepergian cinta dan akan membuat aku bisa bertahan melihat cinta dalam diri kamu. Bunga-bunga ini buat kamu. Sekarang kamu sudah menggantikan posisi cinta dan aku akan melakukan hal-hal yang belum pernah aku lakuin sebelumnya terhadap cinta. Supaya kita dapat mengingat waktu ini selamanya. Semoga hal ini akan membuat aku melupakan rasa sakit di hati aku yang teramat dalam. Dan semoga kita akan berjumpa setiap saat bunga-bunga ini aku kirim untuk mengingatkan aku akan seseorang yang paling istimewa dan aku cinta dengan segenap hati aku. Aku yakin kamu akan bahagia dengan keputusan kamu yang baru. Bunga ini mewakili cinta kamu kepada cinta. Aku bahagia bisa membuat kamu semangat. mampu tempat. Kalau aku sampai lihat foto-foto ini kita nggak tahu apa yang akan dia lakukan terhadap mawar. Walaupun sekarang keadaan aku berubah aku tetap mencintai orang-orang Ya aku cintai dulu Jadi benar kamu cinta Tak sadar kau merayu Aku tutup mengejar hatimu Dan titik tidak tahu Cantikmu mempeson aku Tak sadar kau merayu Aku tutup mengejar hatimu Dan titik tidak tahu